Dan saya hormati Saudara Sabri Sepi'i Tidak ada kita lakas Saudara Sukirma Mustafa Selaku pengarah komunikasi Parti Keadilan Kelantan Mr. Tang Ahwang Selaku pengurusi Bukan Melayu Pakatan Harapan Negeri Kelantan Datuk Warahim Puan Abdullah Pengurusi Jawatan Kuasa Pilihan Raya Pakatan Harapan Kelantan Merangkat pengurusi Amanah Kelantan Datuk Sazmi Miah Selaku pengarah pilihan raya Pakatan Harapan Negeri Kelantan Merangkap Ketua Bahagian Macar Seterusnya Dr. Razi Benjidin Ketua PBBN Ketereh Haji Abdul Aziz Kadeh Timbalan pengurusi Pakatan Harapan Kelantan Merangkap Ketua Keadilan Cabang Ketereh Ustaz Cik Ibrahim Muhammad Ketua Kawasan Amanah Negeri Kelantan Amanah Ketereh Dan yang terakhir Dr. Hanapi Ismail Selaku pengarah Pilihan Raya Pakatan Harapan Parlimen Ketereh Merangkap Penyelaras Dun Kulanas Seterusnya Yang saya Hormati dan kasihi Tuan-tuan dan puan-puan Serta barisan-barisan Kempimpinan Pakatan Harapan Negeri Kelantan Seterusnya Untuk Memberkati majlis Kita pada malam ini Majlis menjemput Ustaz Nik Muhammad Nur Untuk bacaan doa Dipersilakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Al-Fatiha A'udhu Al-Nasyantanirajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada malam ini Rabbana Innana Samikna Munatiyan Yunadil Iman Amin Wabirabbikum Fa'amanna Rabbana Fawfillana Zunubana Wa kaffir Anna Sayyatina Wa tawafana Ma'alabrar Ya Karim Ya Wahab Ya Khabir Ya Alim Ya Allah Biminglah kami ke jalan redamu Jalan yang membawa kami Untuk menegak agamamu Ya Allah Selamatkanlah negara kami Selamatkanlah seluruh rakyat Malaysia Daripada cengkaman belengku dan penindasan yang telah dilakukan Oleh pemimpin-pemimpin kami yang ada sekarang ini Ya Allah Berkatilah perjuangan kami Dan perjuangan pemimpin-pemimpin kami Yang ada di depan ini Dan juga Daripada pakatan harapan Untuk negara dan rakyat seluruhnya Allah Allah maja'al jam'ana Hazar jam'an ma'ruma Wa taparukanimim Ba'dihi taparukan maksuma Rabbana atina Fid dunia hasanah Fafil a'kirati hasanatang Wa kina'adza benar Wassalamualaikum Sayyidina Muhammad Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Walhamdulillahi Rabbil Alamin Assalamualaikum Assalamualaikum Amin Terima kasih kepada Ustaz Ni Muhammad Nur Alhamdulillah Pada malam ini Kita sama-sama dapat berhimpun pada satu majlis Yang mana pada malam ini Kita adakan satu majlis Iaitu majlis Perasmian Jentera Pilihan Raya Pakatan Harapan Peringkat Parlimen Keterik Alhamdulillah Ramai jentera-jentera kita pada malam ini Saya secara peribadinya Rasa seronok dan gembira Maknanya Dari pada awal hingga sekarang ni Ada peningkatan Dari segi jentera Jadi Bermaknanya Pakatan Harapan kita ni Semakin kuat lah bagi saya Terima kasih kepada semua Dan Terlebih dahulu saya ucapkan Selamat datang Kepada majlis kita pada malam ini Seterusnya Majlis Menjemput penceramah Menjemput penceramah pertama kita Pada malam ini Iaitu Dr. Hanapi Ismail Selaku pengarah Pilihan Raya Pakatan Harapan Parlimen Keterik Merangkap pengarah Penyelah Rasdun Kul Anas Majlis Dengan segala Hormatnya Menjemput dan Mempersilahkan Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi Tanggal Alhamdulillahirrahmanirrahim Yang berhormati Pengurusi majlis Hanya gini Yang berbahagia Datuk Wang Rahim bin Wan Abdullah Pengurusi jantan kuasa Pilihan Raya Pakatan Harapan Kelantan Merangkap pengurusi amanah Negeri Kelantan Yang berbahagia Datuk Zazmi Mia Pengarah Pilihan Raya Pakatan Harapan Kelantan Merangkap ketua bahagian PBBM Macang Saudara Amba Tuan Haji Abdul Aziz Abdul Qadir Timbalah pengurusi Pakatan Harapan Negeri Kelantan Dan juga pengurusi Keadilan Negeri Kelantan Dan juga Sebagai ketua Pikat Pikat cabang ketereh Adinda Amba Dr. Aziz Jidin Ketua bahagian PBBM ketereh Yang berhormati Ustaz Cik Ibrahim Mohamad Ketua kawasan amanah ketereh Saudara Tan Ahwang Wakil Sebagai pengurusi Pengurusi Bukan Melayu Pakatan Harapan Pakatan Harapan Negeri Kelantan Saudara Sukirman Pengarah Komunikasi Keadilan Negeri Kelantan Dan Selaga Amba Encik Mohamad Sabri Sofi Tuan Haji Benda-benda Tuan-tuan 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 Rancangan Awal Saya Tuan-tuan 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 Bercakap Tapi diminta oleh Saudara Aziz Aziz Abdul Qadir Dia kata Di mana-mana Perasmi Jatuh Pelihar Raya Pengaruh Pelihar Raya Kena kecek Jadi Kecek ni Semua Depan-depan Bishok Takut Kecek Tapi Walaupun Saya ucapkan Syukur Kerana Allah Subhanahu Ta'ala Kerana Malam ini Tak dengar Malam ini adalah Kali pertama Di Parlimen Ketirian Yaitu Perasmiah Jatuh Pelihar Raya Pakatan Harapan Yang bergerak Sebagai satu Unik Bukan lagi Manggupi BBM Bukan lagi Amanah Bukan lagi Fikir Kita akan Bergerak Sebagai satu Unik Jadi Amal Bila kita Bergerak Sebagai satu Unik Amal Sebagai pengaruh Pilihan Raya Pakat Pekat Parlimen Ketirian Kita kena Buat kerja Kita lebih Kerah Kita kerja Lebih Kerah Dengan Komah Kita Pasal Kita nak Menghadapi Pilihan Raya Saya rasa Bila-bila Masa lagi Sekarang Jadi Dalam kita Menghadapi Pilihan Raya Ini saya Minta Kalau kita Menyepe Jangan Kita Caci Mencaci Bodi Sebabnya Semalam Saya terkejut Juga Dr. Razie Kita Dah Tukar Nama Semalam Ibnu Jidin Dalam Bahasa Arab Ibnu Jidin Ustaz Ben Jidin Orang lain Anak-beranak Dia Kena Belakar Tak Comel Pasal Bunyi Kata Ngaku Dia Ustaz Kita Tahu Dia Tidak Ustaz Tapi Tak Wallet Bila Kita Menghina So Lagi Jangan Sentuh Soal Ketorun Macam Semalam Susu Tak Serupa Serupa Awak Anak tu Guru Serupa Saja Dalam Perjuangan Kita Manusia Serupa Saja Amal Orang Amal Amal Kena Ngaku Amal Ternyadak Ayuh Ayuh Amal Ternyadak Pegu Anak Semila Dengan Nyadak Buat Nisa Ada Kehina Amal Ni Sebagai Anak Ternyadak Dia Mangguk Sebagai Anak Ternyadak Jadi Cua Aku Turun Nek Nek Sebut Kalau Dari Negera Senang Sebut Soal Keterun Bila Bila Macam Macam Kalau Saya Minta Jangan Setuh Soal Keterun Bukan Bada Beran Keterun Melambai Kedok Eh Kalau Anak Tenggu Sendiri Kalau Anak Tenggu Kita Selewek Kedui Bukan Anak Tenggu Kita Selewek Kedui Basuk Dalam Company Sendir Berhak Pernyata Kata Kepada Kepada Benda Lain Tak Comel Kita Kedui Sosol Sebab Semana Sampai Kepatai Seluar Lala Buk Amor Tase Lagu Tu Kalau Sabah Lagu Tu Pasal Amor Lama Juga Bersama Lama Itu Amor Bersoyok Sosol Boleh Buka Sosol Boleh Buka Tukuk Boleh Buka Buk Boleh 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 Tapi Kita Tengok Dulu Perhatilah Pasti Baiklah Amor Semalam Tak Kenal Orang Lain Kenal Belak Sabah Aziz Kenal Ben Cideng Kenal Jadi Amor Tak Kenal Tapi Kalau Kenal Amor Kubek Amor Tak Kenal Lagi Amor Tunggu Masa Sebab nya Banyak Kita Berita Jadi Saya Harap Dalam Masa Kita Ngepe Pilih Raya Nanti Jangailah Setuh Benda-benda Lagu ni Kita Main Party Main Party Dasar Perjuangan Kita Isra Koma Kita Boleh Teguh Bila Bila Pertanyaan Benda 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 Sebab itulah Bila kita berpikiran negatif Kita boleh Membunuh berpuluh-puluh Orang yang berpikiran positif Sebab anak meja ni Dia ada pala yang tak ada otok Mereja ada pala yang tak ada otok Dia gasik sikit lah Bakar habis semua sekali Kita sebagai orang ni Ada otok dikena-kena otok Tuan-tuan jadi semua meja saat ni Kalau kita bakar Menunjukkan amarah kita Sama-sama kita Saya rasa hancur Kumpulan kita hancur perjuangan kita Jadi janganlah jadi sepuluh meja Sebab kamu teringat lagi Masa harus teringat sekali Mahalah dia ku Kalau selalu Masa peperangan badan Masa tu Rasulullah sedap bersebut suara Dengan sayang-sayang dia Dengan sahabat-sahabat dia Orang-orang bergoyak kepada Rasulullah Rasulullah dia kata Kafi kuat rais dia Menyerah kita dekat badan Jadi Rasulullah pun masih berdiri Tubik-tubik Pakarlah baju besi Dengan pedai berguluh di tangan Sahabat-sahabat kata Rasulullah Rasulullah sedang pergi Rasulullah duduk sini Ustaz kesalah Rasulullah tak betul Rasulullah di sini Rasulullah jagalah kau-kau ibu ni Rasulullah kata Bila aku pegang pakar-pakar Baju besi Dan guna pedai ditanya Seletap pun aku tidak bunuh Disama ni Tuk balan ni Bila kita Start berjual Kita lupa Sekalian-kalian Ketujuh ke depan Saya juga jual Kutuhnya Barisan Nasional Jadi itulah saja Kata-kata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Kepada Dr. Hanapi kita Kerana banyak Memberi Nasihat-nasihat Kaedah-kaedah Cara-cara Untuk kita Nak mengepi Jadi Kesimpulannya Hak amapah Tak sesudah ikut Cara Buat cara kita Kita buat cara kita Sebab Tak ada Kepada apa-apa Tak perlu turut dia Kalau dia makan duri Biar lah Dia makan duri Apa-apa kita Tak makan duri juga Kalau gemuk Orang pangisi gemuk Kalau koru Orang pangisi Tak perlu kita Begitu yang mudah Bagi saya Gitu lah Saya kehendak Kesimpulannya Daripada Penceramah kita Tadi Jadi Majlis seterusnya Menjeput Penceramah yang kedua Iaitu Ustaz Cik Heng Selaku ketua Kawasan Amanah Keteri Untuk memberi Ucapan Majlis Anda mempersilahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wa bihi Nasta'i Wa salih wa salim Ala habibina Sayyidina Muhammad Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobiyah Juma'in Amma Abang Sedara Pengurusi Berjelis Yang berbahagia Datuk Haji Warahim Timbalan Pengurusi Pakatan Harapan Negeri Kelantan Merangkap Pengurusi Amanah Negeri Kelantan Yang berbahagia Datuk Sazmi Pengarah Pengarah Pakatan Harapan Negeri Kelantan Yang berbahagia Tuan Haji Abdul Aziz Kadir Jadi dia mari sini Malini atas kapasiti Pasal banyak Jawa Atas kapasiti Ketua Pakatan Harapan Parlimen Keteri Waktu Opsar Jadi baju-baju lain Dia kena pecah Dia tidak Duk Simbu Muka dia Datuk Warahim Sama Tarah Timbalan Pengurusi Pekat Negeri Sahabat Ambar Dr. Radhi Ketua Bahagian PBM Dan Saudara Dr. Hanafi Pengarah Pakatan Harapan Pengarah Pilihan Raya Pakatan Harapan Pemimpinan Pimpinan Parti Komponen Pakatan Harapan Amanahnya Keadilannya Dan Parti PBM Serta Jentera-jentera Dan Hadirin Hadirat Yang Dimuliakan Alhamdulillah Pada Malam ini Kita diberi Kesempatan Untuk Berkumpul Dalam Majlis Pelancaran Jentera Pelahari Raya Bagi Peringkat Kawasan Peliman Sebab Sebagaimana Yang telah Disebut Oleh Semua Orang Kita Sekarang Ini Sudah Pula Ada Orang Panggil Kalau Orang Ngandu Kat Diu Dahlah Tunggu Masa Nak Beranak Tak Sepatut Laki Tinggal Jauh Kita Nak Noreh Lagi Kau Nak Pender Lagi Kau Kita Kena Buh Dalam Pala Kita Bila Nak Beranak Cuma Sama Ada Kita Nak Pecah Diri Kau Nak Terendiri Kau Kau Ketujian Najib Belakar Tapi Orang Kata Bukan Najib Rosmah Yang Menasihat Dia Jadi Barangkali Satu-satunya Negara Di Dunia Ini Yang Menyembunyikan Tarif Peliharaya Ialah Malaysia Tak Tahulah Dia Orang Antarabangsa Tapi Setakat Amor Duk Mengaji Duk Baca-baca Book Amor Tak Jumpa Lagi Satu Negara Sepelik Malaysia Yang Menyembunyikan Tarif Peliharaya Dia Walaupun Sudah Sapa Di Saat Akhir Supaya Nak Beranak Juga Rupa-rupanya Orang Nak Beranak Dia Tak Tahu Tarif Agak Kadangkala Awal Kadangkala Lewat Overdue Walaupun Bagaimanapun Peliharaya Tak Kegi Tahun 2019 Paling Lewat Ialah August 2018 Dan Paling Awal Ialah April Sebelum Mas Tak Mungkin Berlaku Peliharaya Sebab Sekarang Ini Kita Sudah Februari Jadi Peliharaya Yang Kita Hadapi Di Antara Paling Awal Pada Bulan April Paling Lewat Ialah Pada Bulan Agus Kali Lepas Pada Itu Brona Masuk Brona Kita Buka Kitab Lair Jadi Dalam Sejarah Peliharaya Di Negara Kita Peliharaya Keempat Belah Inilah Satu Sejarah Baru Kepada Peliharaya Kerana Inilah Kali Pertama Pakatan Pembangkan Dilihat Berjaya Mengembelingkan Semua Kekuatan Yang Ada Habis Hadul Belakar Semua Pesing Dah Ada Pembangkai Pesing Perdana Menteri Pada Pesing Timbandian Perdana Menteri Pada Pesing Menteri Pesing Pembangkai Pasir Kaki Lawer Ada Semua Jenis Ada Bahkan Selain Dari Semua Pesing Ada Semua Pengalaman Yang Ada Ini Kita Berjaya Pula Menggabungkan Semua Bentuk Parti-parti Yang Ada Parti Cina Parti Melayu Parti Campur Ada Belakar Bahkan Kita Berada Selangkah Lagi Lebih Hadapan Yang Akan Mencipta Sejarah Baru Ialah Kita Akan Hadapi Belah Raya Ini Dengan Satu Satu Logo Satu Manifesto Dan Satu Tujuan Iaitu Laga 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 Mana Kita Nak Tengok Kerajaan Kletokrasi Yang Dipimpin Oleh Najib Barisan Nasional Dan Kerajaan Pas Kelantan Ini Ditukar Dengan Satu Kerajaan Baru Selepas PRB Nanti Kau tak Nampak Senyak Belakar Takut Bunyi Nak Jatuh Najib Takut Tak 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 Apabila Kita Melangkah Peliharaya Ini Tak Satu Suasana Yang Baru Tak Walaupun Kita Tak Pasti Lagi Logo Mana Kita Nak Pakai Logo Mata Logo Bunga Raya Logo Amanah Logo DAP Atas Logo Yang Pastinya Kita Telah Sepakat Akan Guna Satu Logo Saja Satu Manifesto Jadi Kalau Berlaku Kepelbagaian Ini Maka Peranan Kita Tugas Kita Sebagai Jentera Peliharaya Ialah Bagaimana Kita Nak Mengurankan Perbezaan Yang Ada Tapi Kalau Kita Tak Nak Mengumpul Ini Kalau Ada Lagi Peseng Sepuluh Lepas Lepas Peseng Pakatan Rakyat Mula Ada Ziki Tanya Aziz Kadir Dia Benda Belakar Penlimat Dia Kala Peseng Keking Lagi Ini Maka Hasrat Kita Untuk Menumban Kerajaan Kekerasi Najib Razak Dan Kerajaan Pas Kelantan Ini Kita Akan Gagal Dan Peluang Yang Terhidan Di Hadapan Kita Lengkap Lengkap Dan Sempurna Yang Telah Kita Kumpulkan Dengan Diketuai Bukan Sahaja Pengalaman Sebagai Perdana Menteri Tetapi Pengalaman Dia Yang Menubuhkan UMNO Baru Dia Yang Menubuhkan UMNO Baru Maka Dia Yang Tahu Rahsia Bagaimana Untuk Meruntuhkan UMNO Ini Dan Cikgu Rahim Pula Dia Yang Menyebabkan Kerajaan Pas Kelantan Pada Tahun 1960 Dapat Merantah Selain Daripada Datuk Husham Dan Lain Maka Kita Tahulah Bagaimana Untuk Mengambil Kuasa Daripada Kerajaan Ini Tapi Walaupun Kita Ada Kekuatan Kita Ada Pengalaman Kita Ada Kelebihan Tanpa Kerjasama Tanpa Penglibatan Yang Jitu Daripada Semua Pihak Daripada Jenteranya Sampahlah Kepada Kerasudutnya Maka Kita Akan Gagal Sebab itu Saya Selalu Sebut Dalam Dua Tiga Majlis Pelancaran Jentera Pelayan Raya Yang Setelah Kita Lancarka Di Peringkat Perlima Perlima Lain Kita Hanya Sebut Yang Pertama Sekali Kita Nak Semua Penyokong Penyokong Pakatan Harapan Ini Tanpa Mengira Parti Dia Gapa Keterunai Dia Gapa Macam Dr. Nafi Kata Tadi Bakar Dia Gapa Kerja Dia Gapa Status Dia Tarah Dia Gapa Bangsa Dia Gapa Ugama Dia Gapa Kita Tak Kira Kita Sepaling Paling Tidak 99.9% Penyokong Penyokong Pakatan Harapan Ini Tidak Berpihak Kepada Pakatan Harapan Tapi Kalau Kita Masih Lagi Ada Tasuk Kepartian Ataupun Kepuakan Ataupun Tak Belaga Situ Tak Belaga Sini Yang Menyebabkan Kekuatan Kita Dapat Dimaksimalkan Maka Kita Akan Gagal Sasaran Kita Yang Kedua Ialah Orang Yang Tidak Berparti Nah Orang Yang Tidak Berparti Jadi Bila Kita Berjaya Mengembelengkan Kekuatan Ini Menunjukkan Suatu Model Yang Baik Kepada Masyarakat Bahawa Kita Boleh Mengurus Pakatan Harapan Yang Ada Berbagai Baga Pese Ini Kita Boleh Selesai Kita Boleh Menyelesaikan Semua Meskilah Semua Masalah Yang Timbul Nah Maka Golongan Yang Tidak Berparti Ini Sudah Tentu Akan Berpihak Kepada Kita Jadi Kita Sasarkan Kita Nak Tarik Seberapa Ramai So Kurang Kurang Yang 20% Tidak Berparti Ini Bersama Pakatan Harapan Sasaran Kita Yang ketiga Ialah Puak-puak Kecewa Dengan Gu Kita Tu Kita Kutik Mari Kita Yang Kepak Kita Tinggal Tak Sudah Balah Nak Ngi 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 Anwar Musa Suka-suka Pakatan Harap Tak Tengok Kita Tinggal Tidak Walaupun Mana Kita Jelah Kita Rasa Ni Pah Selih 15 Kali Dari Amno Selih Lagu Baka Pah Amno Maka Kita Tinggal Dia Kali Dia Mari Kita Maka Kita Anggap Sebagai Bonus Sebab Kita Bila berlaku 3 penjuru Kita Hanya Nak 35% 35% 36% Daripada Jumlah Pengundi Kita Bukan Nak Benih Sampai 100% Dan Pelayan Raya Di Malaysia Ini Telah Terbukti Kali Terakhir 2013 Baru Ni Kita Telah Mengumpul Undi Popular Kita Ialah 52% 52% Tidak Masa Itu Amno Tak Rebeh Lagi Tidak Masa Itu Amno Masih Lagi Tidak Pecah Tidak Sekarang Ini Walaupun Kita Lihat Ada Satu Parti Kita Sebut Tegah Tegah Lepas Tidak Mahung Bersama Dengan Pakatan Harapan Maka Kita Melihat Sebahagian Daripada Undi Yang Sepatutnya Bersama Kita Untuk Menjatuhkan Barisan Nasional Kita Tak Lihara Lahlah Tapi Tak Allah Ganti Dengan Amno Yang Saya Yakin Undi Yang Wapah 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 Yang Dia Kata Nak Jadi Keymaker Keymaker Tidak Sebenarnya Bukan Keymaker Laga Laga Mana Pupah Kalau Kita Undi Dia Sama Ada Dia Akan Jadi Pasu Bunga Kata Facebook Kata Pasu Bunga YB Yang Tidak Berfungsi Di Perlim Atau Dia Akan Bersama Dengan Barisan Nasional Sebab Kalau Dia Nak Bersama Dengan Pakatan Harapan Dia Maridah Bila Sampai Ini Dia Tidak Bersedia Bersama Dengan Pakatan Harapan Maka Kita Jangan Mengharap Dia Bersama Dengan Kita Selepas Pelayah Raya Walaupun Dia Kata Dia Akan Jadi Macam Kalau Kita Kacak Kasah Macam Pelaca Cakur Muka Bitu Pasal Janguk Molek Pakar Bedok Nanti Tengok Siapa Nak Beli Mahal Kalau Pakatan Harapan Tawar Mahal Lima Wateri Gota Kita Pergi Pakatan Harapan Kalau Barisan Nasional Tawar Lebih Kita Pergi Ke Barisan Nasional Pelawok Pakatan Harapan Puah Tanya Aziz Di Orang Pali Lama Yang Baru Yang Pelawok Bagi Saya Saya Yakin Pas Tidak Akan Bersama Dengan Pakatan Harapan Sama Ada Sebelum Dan Selepas Pelah Raya Bahkan Saya Tegaskan Sepatutnya Pakatan Harapan Bukan Taksih Kepan Tidak Tapi Tidak 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 Walaupun Kita Nampak Kita Hilang Sebahagian Daripada Penyokor Pengundi Yang Sepatut bersama Kita Saya Yakin Dia Percaya Bahawa Kekurangan Ini Tidak Allah Gantikan Allah Hantar Kepada Kita Bila Berlakunya Perpecahan Kepada Amna Jadi Kalau Amanah Bawa kita Sedih ada Dah ada DAP Bukan Adilan Dan Bila Amanah Berjaya Menarik Sebahagian Daripada Penyokor PAS Ditambah Dengan Bersatu Berjaya Menarik Sebahagian Daripada Penyokor Barisan Nasional Amna Maka Sudah Tentu Kekuatan Kita Yang pernah Kita Jelmakan Yang pernah Kita Tunjukkan Dalam PRU 208 PRU 13 Dulu Akan Bukan Saja Berulat Tapi Akan Menjadi Lebih Lebih Baik Dan Lebih Menggerunkan Walaupun Hari ni Kita Nampak Kalau Kita Nak Kecek Kelantai Nampak Terutama Dalam Kontek Kelantai Pah Memek Telah Telah Nana Hari ni Terakhir Kita Kata Isu Terbaru Nak Nana Nana Bila tu Isu Masalah Mahkamah Persekutuan Memutuskan Karena Anak-anak Yang telah Diislamkan oleh Bapak dia 9 tahun dulu tu Didapati Pendaftaran Memeluk Isla Dia tu Tidak Sah Kerana Dibuat Tanpa Persetujui Ibu Bapak Semasa Kanak Ini Bawa Homo Lalu Dia Buat Itu Ah Dia kata Mahkamah Telah Memurtad Ke Isla Ni Kerja Pakatan Harapan Kerja Amal Kerja DAP Pika Adalah Bapak Sokuh Bersatu Bapak Sokuh Nak Sokuh Murtad Eh Mengaku Mu Ungamu Buat Tak Murtad Ni Hanya Berlaku Bagi Orang Yang Balik Orang Yang Cukup Umamu Macam Mana Kanak Kanak Umamu 10 tahun 11 tahun Kita Ishtihar Dia Murtad Dia Masih Lagi Belum Ditakli Dia Tidak Ada Apa Tanggungjawab Ugamu Orang Yang Murtad Ni Ada Syarat Dia Pertama Sekali Balik Cukup Umamu Yang Kedua Berakal Kali Dia Gila Dia Murtad Tak Jadi Banyak Lagi Jadi Syarat Nombor Satu Balik Itu Tak Tak Di mana Kita Tahu Di Sejarah Bila Anak Dua Orang Masuk Islam Di Masuk Di Islam Kada Lihaya Dia Pada Tahun 2009 Ketika Tukul Dua Dua Berumur 10 Dan 11 11 Tahun Tak Balik Lagi Jadi Lepas Dia Daftar Masuk Islam Tiga Beranak Masuk Islam Anak Tiga Repot Masuk Islam Bini Dia Bila Balik Rumah Tentulah Bini Bini Marah Balah Dengan Bini Lalu Balah Dengan Bini Dia Dua Bawa Diri Nah Ridwan Dan Anak Bangsu Dia Nama Umi Umi Habibah Bawa Diri Tinggal Dua Anak Dia Dengan Bini Dia Hidup Dengan Bersama Dengan Bini Dia Gandhi Yang Perugama Hindu Membesar Adalah Adak Isla Hindu Dada Murtak Sebab Macam Murtak Ini Hanya Berlaku Kalau Dia Cukup Amor Dia Balik Selagi Orang Tak Balik Kita Tak Boleh Hukum Soalan Itu Dengan Murtak Hukum Asah Pun Tak Hukum Sepatutnya Bila Berlaku Benda Ini Kerjaan Islam Ini Dia Kena Makin Sebab Ridwan Lepas Dia Masuk Islam Daripada Perok Dia Mari Dik Di Kelater Bila Berlaku Benda Seperti Dia Kena Mikir Bagaimana Kita Nak Selesa Masalah Ridwan Ini Sebab Bila Dia Bini Orang Pasir Putih Dapat Tiga Orang Jadi Bila Mahkamah Memutuskan Dia Kena Serah Anak Dia Umi Habibah Sebab Masih Bawa Hormor Undang Undes Menyebut Anak Bawa Hormor Ini Kena Bawa Jaga M M M M Maka Ridwan Akan Menghadapi Satu Dari Lima Kalau Dia Ikut Putusan Mahkamah Maka Dia Akan Dituduh Masyarakat Terutama Puan-puan Tadi Puan-puan Tadi 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 Telah Menyebabkan Anak Dia Murtad Nak Murtad Wala Anak Dia Baru Umar Sepuluh Tau Kalau Dia Serah Ke Mok Dia Cuma Barangkali Masa Repai Anak Dia Tadi 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 Dia Akan Jadi Pelarian Beruah Polih Bila Dia Jadi Beruah Polih Mungkin Dia Terpaksa Tinggal Bini Dia Ada Di Klatih Pasir Putih Tadi 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 Mana Lebih Mudarak Mana Lebih Menibulkan Masalah Kepada Masyarakat Daripada Keluarga Dia Anak Dia Surah Anak Dia Surah Kepada Mok Dia Hindu Dengan Dia Lari Anak Dia Takut Boleh Kemua Hindu Membiarkan Tiga Anak Lagi Dan Seorang Isteri Dia Pula Menderita Sesa Pula Ini Sepatutnya Yang Pah Ini Kena Bikir Bukan Dua Yang Ini Kutsal Mahkamah Tidak Isla Mahkamah Syariah Tidak Diperkasakan Dihina Apa Duk Sokoh DAP Khadam DAP Sebab Menyokor Yang Murtad Ada Aju Bikirlah Bagaimana Nak Selesa Masalah Dia Tua Ada Suarga Ini Yang Berhadapi Dengan Masalah Tak Serah Kena EGAP Masuk J Serah Orang Kata Dia Memurtad Ke Anak Dan Menyebabkan Masa Rp Anak Dia Kemungkinan Akan Jadi Hindu Juga Sebab Dia Besarkan Jadi Dia Dalimah Apa Yang Kita Buat Dia Kutuk Ya Bawa Khamar Cik Mari Ini Cerita Peribadi Pula DAP Kata Cik Mari Pejabat Tanah Kuala Kera Tak Bayar Lagi Ke Ridwan Ini RM50,000 Buat Dia Buat Rumah Banjir Dan Jk Tak Bayar Lagi RM50,000 RM120,000 Masih Belum Lagi Membayar Kerja Ridwan Kerana Membina Rumah Banjir Di Kapur Bahagia Tahun 2015 Bukan 2017 Tahun 2015 Ridwan Ini Diberi Beberapa Tawaran Untuk Membina Beberapa Buah Rumah Banjir Di Kapur Bahagia Kawai Itu Buat 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 Sehingga Hari Ini Ada RM120,000 Lagi Kajian Islam Tak Bayar Amor Tanya Bukan Tanya Dia Tanya Bini Dia Apa Dia Kata Amor Gidah Jumpa Nampi Tiga Kali Amor Nak Jumpa Nampi Tak Sih Jumpa Bahagia Mana Orang Nak Jumpa Nak Selesa Masalah Tuntutan Kerja Pung Nampi Tak Sih Jumpa Tapi Bila Berlaku Keh Lagu Ni Yang Menjadi Masalah Dia Seri Amanah Dengan DAP Sebab Sokong Akta Satu Nampak Eh Muka Kau Kau Gapur Akta Satu Nampak Muda Raya Tidak Takde Kaitan Langsung Dengan Isu Ni Akta Satu Nampak Ialah Satu Pindahan Yang Dibuat Bagi Membolehkan Suami Atau Isteri Yang Masuk Islam Memasukkan Permohonan Masalah Perkahwinan Dia Belum Islam Pula Di Mahkamah Sivil Sebab Akta Satu Nampak Sebelum Dipinda Akta Satu Nampak Pah Juga Buat Pah Juga Buat Akta Satu Nampak Pada Tahun 1970 Ketika Pah Bersama UMNO Dalam Kerajaan Barisan Nasional Tapi Oleh Kerana Budok-budok Pah Lani Dia Tak Tahu Sejarah Dia Pula Lawai Ustaz Pah Jangan Mereka Itu Buat Tahun 70 Nampak Tidak Pah Dalam Barisan Nasional Jadi Akta Satu Nampak Diluluskan Tahun 1970 Tiba Tiba Dia Pakat Dua Marah Kat Akta Satu Nampak Betul Akta Ini Banyak Kekurangan Banyak Kelemeh Dia Nah There Kau TNB Berat Lagi Ini Kita RU355 Dia Kata Nak Memperkasakan Mahkamah Syariah Kau Berat Lagi RU355 Ialah Suatu Cadengit Untuk Menambah Hukuman Di Mahkamah Syariah Bapa Duk Sabik Nak Memperkasakan Mahkamah Nak Menaikkan Tarah Mahkamah Memperkasakan Undang-Undang Slel Tak Ada Dia Hanya Nak Mencadikan Nak Menaikkan Kadar Hukuman Daripada Rp5,000 Kepada Rp100,000 Daripada 3 tahun Penjara Kepada 30 tahun Penjara Daripada Sebab Nekali Kepada 100 Kali Apa Kaitan Dengan Kes Keputusan Mahkamah Persekutuan Ini TNB TNB Tak Tahulah TNB Ustaz Nau Kau Ustaz Kak Norma Amba Balas Dia Lama TNB Leni Tak Selesa Lagi Di Mahkamah Jadi Itulah Cabaran Cabaran Yang ada Di hadapan Kita Yang Semuanya Kalau kita Berjaya Menggunakan Dia Dia akan Berpihak Kepada Pakatan Harapan Terima Kepada Kepada Nasional Tak So Ayat Dengan Biti Beli Beli Gapah Gapah Amun Ayat Sikit Wallahu Alam Aku Lekau Li Hazat Astagfirullah Li Walaikum Wassalamualaikum Warahmatullahi Warakadu Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Terima Kasih Pada Ustaz He Atas Penyampaian Beliau Tadi Jadi Saya Tertarik Dengan Ucapan Ustaz He Tadi Mengenai Diu Pilihan Raya Tak lama Lagi Jadi Pelik Pelik Ustaz He Kata Pasal Tak Raya Bila Jadi Bagi Ambal Sipak Orang Susuk Susuk Benda Sipak Orang Takut Betul Kedah Sebab Dia Takut Bagi Ambal 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 Tafsir Kepada Diri Ambal Sediri Ambal Ni Sukung Besok Boleh Hikir Banyak Dan Tak Bila Balik Rumah Apabila Hikir Boleh Banyak Tak Sampai Rumah Lagi Kita Telepada Bini Raya Suka Raya Selalu Sampai Rumah Ada Musi Tak Lih Hikir Sampai Rumah Bini Tanya Boleh Hikir Kau Tak Tak Takut selaku timbalan pengurusi Pakatan Harapan Negeri Kelantan merangkap ketua keadilan cabang ketereh. Majlis dengan segala hormatnya menjemput dan mempersidakan. Terima kasih Haji Nik laku pengurusi majlis yang berbahagia Datuk Warahin Abdullah selaku timbalan pengurusi Pakatan Harapan Negeri Kelantan merangkap pengarah pilihan raya pengurusi Jabatan Pilihan Raya Pakatan Harapan Negeri Kelantan Datuk Sazmi pengarah pilihan raya Pakatan Harapan dan Masyaratan Dr. Razi Cik Hing Amatok Sibili Sekumoh lah pasal pengurusi Biledo tadi Kau kalau di Biles Sekumoh kau di Bilehon ni ada-ada Ketua-ketua Anita Ketua Tak dengar Pemuda Ketua-ketua JDM dan hadirin-hadirin yang saya kasih sekalian syukur kita Allah SWT akan amal ini dapat kita bersama-sama untuk majlis pelancaran bukan majlis seramuh ni lah majlis pelancaran Jentera Pilihan Raya Pakatan Harapan ke Teri jadi Datuk ini baru pengaruh Pilihan Raya baru kebetulannya Amat ada misi dengan pemuda paksa lah buat di luar negara jadi tak ada jadi sentihir akhirnya tak ada lah kita pun tak bicik Ketua-ketua parti berdekat Teri jadi baru Dr. Nafi baru kuruh selama ni kalau orang kalau kita kuruh lagi tambah lah Alhamdulillah InsyaAllah orang ramah lah jadi ni baru mula-mula tak buat hijau lah pasal Datuk Datuk Sanzimi pun beri tarikh ikut tarikh dia bukan ikut tarikh kita buat hari ni dia kata kok mana-mana kena buat jadi kita atur lah mudah jadi kena pergi jugalah selesai dekat Ngorik Sanzimi baru sampai keli jadi tak ada buat kita nak bicik nak serah ke Dr. Nafi dia kuasa dia sekatuh peratus jadi Alhamdulillah dengan kehadiran ni Amat rasa tidak pelik lah pun nak lawin Amat Presiden Nasional ni kalau Amat pun dengar semalai Dr. Nafi dia ajak tak ni Amat pun terleleng ni FB live semua jadi jangan mari kalau dia setara tu penceramah Amat boleh pilih Pak Presiden Nasional boleh ambil Pak Presiden Nasional boleh buat mari ceramah di tegak ni nampak sangat dalam beratnya Amat pun tak saya cerita tapi sayang Amat juga lah Amat kenal lah peruatan KRN ni tiba-tiba semalam dia jadi Ustaz jadi tak betul jadi tak ada Ustaz dalam Barisan Nasional Amnum ni hatulah jadi Ustaz Allah lepas tu seorang lagi dia kata Ustaz tak cekat benar daripada keduh dalam hari semalam lepas tu dia raya ni sekolah siapa dia buat sepitar siapa dia buat tidak kegong eh start pada mereka dekor ni puluh tahun tak ada lagi orang lain beratah Malaysia ni Barisan Nasional beratah Malaysia ni jadi kalau Barisan Nasional beratah Malaysia dia kena buat kerja dia dia ada kerja persekutuan kerja negeri jadi mari duk tanya orang-orang teres orang-orang teres siapa dia buat sekolah siapa dia buat sepitar orang-orang tak tanya orang-orang tahu dah dia emang nak buat datang mula 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 camel boleh mula 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 datuk lelaki berapa dia lah kita yang kita marah ni kita buat sekolah kita buat sepitar itu kerja kita kita nak minta dengan rakyat ni kenapa negara kita negara kaya jadi sesuap berapa dia masa tu mula orang-orang kata tu hambur sendiri pun kata mula kita perwajar masa tu kita kena tengok kita pembakar tapi masa tu dia tak tarik subsidi kepada rakyat dia tak naik nak menggur harga minyak ni banyak benda kepada rakyat dia pui beasiswa sekolah hambur masa tu lah masuk universiti daftar tu boleh dia mahasiswa dia ni pinjam jadi nak rakyat tu bukan nak saruf kapur nak rakyat mana kita turun kapur tu rakyat benda benda lah dia bawa selangor kini tu nak baca rumah jangan baca sini baca rumah rakyat satu negara negeri negeri yang kaya ditabir dengan baik duit mana benda banyak benda boleh kaya macam orang perempuan terbaru dia panggil KISS apa dia kiss je tak mana kalau orang suri rumah pendapatan tidak banyak mana dia 200 boleh kalau setahun 1,400 jauh daripada bring tu bring baru 1,250 tu baru negeri selangor negeri selangor dulu buat kalau anak-anak yang dilahirkan di selangor terus 100 jadi 18 boleh 1,500 najik teru baru ni baru najik teru dah 200 lah ni kalau anak baru lahir dah 200 dah banyak lagi benda -benda di selangor misalnya kita boleh baca ada insya Allah bah percuma naik bah kalau anak muda tak ada internet nak naik bah pasal internet tak ada atas bah pergi kan puas sukar puas ramai internet tu kerana negeri selangor duit banyak jadi dia boleh buat berbagai-bagai kepada rakyat dia kita nak buat Malaysia pula ketulah Malaysia ni kaya segala-gala ada mah ada minyuk banyak tiba-tiba kita rakyat Malaysia nak beli minyuk naik semua minyuk diisi mahal pada minyuk petra pula jadi nak tulur rakyatkan kapa dia ni lah kita kena rakyat kapul supaya orang kapul tu boleh bersama-sama dengan kita sebab ramai lagi takut takut sebenarnya aduk oleh UMNO lagi ni cikgu cikgu nak naik pakat nak jadi mentua lah nak jadi cikgu besar lah kalau ada-ada nak projek sepuluh mali nak marisara takut tahu lah nak projek mula masuk ke adik ledoh tu di Kualupo ni boleh projek masuk UMNO pulak jadi pelaci UMNO jadi ustaz nak pulak takde orang takut bimbel takut bimbel takut bimbel takut bimbel buat kita ni boleh buat lebih jauh pada tu insyaAllah cuma kita kerja kita kena lebih sikit lah kena pergi rakyat supaya kau rakyat kapul nak pergi zero rakyat kapul ni supaya bersama-sama kita kena berani membuat perubahan dia dah ada nak nak pergi berjual ni banyak kita boleh tengok sejarah tadi Dr. Harapi kata peribadah kita tengok kalau kita nak ambil perjuangan Islam kita tengok Muhammad Al-Fatih ke mana perjuangnya perjuang-perjuang dia pilih tu orang yang paling baik kalau orang tak semaya jemaah dia buat orang tak semaya tahjub dia buat orang tak semaya duha dia buat dia pergi baik-baik sungguh hingga aku pelik dia naik perahu tahbuki ada kita dengar orang naik perjuang tahbuki tapi Muhammad Al-Fatih buat kerana masa tu kerajaan Erlung teher rata dari laut dia teher tahbuki kerajaan yang penuh beberapa kali Islam nak tawil tak boleh tapi dengan kebaik kehebatan dia orang muda kehebatan tentera dia boleh tawil Alhamdulillah boleh kepada Islam kotor-kotor setidak di Nepal kalau kita tengok perjuangnya kita Hitler kita tengok orang jahat Hitler ni dia mulanya kau perang askar je kau perang askar tapi dia hebat dia garak tentera sehingga kau ni jadi ketua askar dia nak pergi tahu tak luk Rusia mungkin tentera dia tak kuat mungkin tak luk sebelah tapi dia silap strategi dia pergi di Rusia masa musim sejuk dia tak sedia pada pasal keran baju-baju sejuk yang terbang oleh beku dalam terlalu pergi lagi tentera dia kalau gitu je waktu kita pun dengan kita lancar hari ni insyaAllah cuma orang kata takde Unipo lagi lah tu Unipo kita tak nak buat sebab kita tak tahu berapa lagi lah tu jadi kalau kita berapa duduk muka kita ni muka pakai kuh tengok spekak ni pun insyaAllah kita akad tarah sikit spekak kita ni supaya jelah jadi jadi baju berapa kita tak buat lagi kerana kita kita nak apa ni mengakad gelombay rakyat ni kita tengok di parlimen kita ni tu orang musuh takut tak takut pak pak peti Unipo dia kalau sama-sama tak daripada dia masuk pilihan raya dia pindah kita ala kau ku berkir kenapa betul luku ni lepas tu kau berpada dia insyaAllah dari parlimen yang ke datang ni takkan jalan lah kau tak buat pilihan raya lagi tu dia nak buat ni nak buat supaya kuat-kuat pembakaian ni dia boleh kita stop ni sepatutnya mengikut pelembagaan Malaysia semua kawasan pengundi raya raya Malaysia ni adalah satu ni kuasa ni so-so tapi apabila dia kupur lawa dia di setepak siapa kalau contoh di Selangor tu di parlimen kapal 190,000 pengundi di parlimen sabuk berni tu baru 70 bagi dua lebih dia dia buat pula di Selangor paling besarnya dia nak buat benda-benda ni ni dia teri je ni nasib tu razi tapi anda percaya dengan gelombang rakyat pindah mana penda rakyat tak berlaku rakyat bangkit berlaku benar kita insyaAllah buat nak buat berapa pindah nak pindah buat lari nak tipu tipu rakyat eh Syahirin mula orang cerita lama tak baca buku kalau kita kecek yang kata lawa Syahirin esok hilat asal kecek yang kata kopi nak lawa Syahirin hilat akhirnya tembakit rakyat tak tahu mana Syahirin halah kat bostakat Najib juga nuang musuh mudah insyaAllah takde hal lah kita ni dengar pimpin Dr. Nabi dia orang lama mengalami Amnum sama-sama dengan Amor mula dan keadilan pun sama-sama dengan Amor juga bila ni kita jual ke klub Dr. Razie pula jadi insyaAllah dengan pengalaman yang ada dengan dia tu yang dia garak jentera kita ni kita boleh bekerja dengan baik kita boleh bersatu hati bersatu hati namun tidur lewat sikit tengok drama drama ni drama ada janah ni janah ni dia ngorak dengan pemuda daripada Indonesia tengok nama lah tengok lah gitu jadi jadi dia tak jadi nik dia nik dengan sahih dia akhirnya sahih dia tinggalkan dia lagi sahih pulak jadi janah nik kata ni dia kita tanya janah nik air jana nik ni laki yang tak ingat dia tanya tak sudi lagi ke kita dia nak nik klik lah jadi janah nik jawab kita saling mencintai kita saling mencintai tapi tidak memahami jadi kita kena saling mencintai saling memahami jadi kalau ada misalnya kat lina misalnya tuan ni tak kata goyak dia zel daripada kat lina kata begitu begini kat lina jangan caya musim ni kita jumpa dengan zel bicar bapur yolo kodok contoh lagi pulang tu amul sendiri kalau goyah dia kita baca so khabar amul kata amul nak 15 kat dil kat dia jawab 32 lepas tu orang-orang cocong macam-macam maknanya tapi dalam politik ni jangan caya kepada orang-orang yang tu kena kena bicar perbincangan kursi pertama di negeri kelantai berlaku yang datuk usai panggil hari pertama tu lebih daripada separuh kita bagi takde masalah seki abu lebih daripada separuh cuma ada sikit-sikit lagi ada sikit-sikit ada insyaallah dalam mengguni selesai semua di kelantai ni jadi takde masalah kita lama takde masalah di kelantai ada sepat-sepat lain semua ada para biasa pola ni dalam TV3 kita tengok dia senyap selangor habis-habisan kerana dia nak tahu selangor itu negeri kaya jadi dia nak lapas dulu-dulu lagi selangor jadi tunjuk silih bala raya pecoh lagi tanya amin bila sini dulu lah mari temur-ramuh dengan orang amin kita kenal orang amin kapur kita bila dia kata nak sokong kita pada sihat TV3 kalau kita orang kita sendiri caranya TV3 berat lah jadi kita kena pakat jawab kalau tak tahu maklumat tanya hamba tanya dokter nak tanya pimpin kita boleh royak balik kepada kapur TV3 paling celaka dalam ramai banyak TV TV1 TV7 kawan TV3 pindah orang kita rakyat bergulai dia rakyat bergulai kita rakyat lagu lain dia rakyat rakyat lagu lain jadi ambanya itu nak apa-apa akhir kata nak pesa sekali lagi work kita biar satu hati biar satu impian kita ke mana-mana pun nak bernih bila rakyat kita nak menyumban kepada undi kita untuk kita merapas puterajaya insyaAllah boleh rakyat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih kepada saudara Haji Abdul Aziz bagi amba amba boleh dah tu orang dia beroyak banyak benda-benda orang dia bersih tu maknanya boleh kita pakat bari kepada orang luar bagaimana bolehkah kalau amba boleh dah tu banyak dia beroyak Alhamdulillah jadi seterusnya kita menjemput penceramah kita yang kepat iaitu saudara Dr. Razie B.J.D. selaku tui rumah pada malam ni majlis dengan segala hormatnya menjemput dan mempersilahkan terima kasih saudara pengurusi majlis Pak Nek Haji kita Dato' Wah Rahim Dato' Sazmi Abai Aziz Kadeh pemimpin-pemimpin PH di peringkat negeri Kelantan dan juga pemimpin-pemimpin PH Parlimen Keteri serta saudara-saudari yang saya hormati sekalian saya ucapkan jutaan terima kasih malam ni ramai jentera kita yang hadir kalau kita tengok malam ni ramai kita tengok bola dalam ramai yang tengok bola ataupun ramai yang hadir Alhamdulillah terima kasih banyak-banyak saya sehari dua ni musim berceramah selepas saya berceramah di Macang Tau' Mi 26 hari bulan hari tu video ceramah di Macang tu jadi viral video ceramah di Macang jadi viral jadi mendapat jemputan dari banyak tempat lepas tu dari semalam di Pasir Mas di Besut bila berceramah kerap ni idea ni dia jadi idea yang sama jadi kita tak seolah benda yang sama cuma saya akan tekankan beberapa perkara beberapa isu yang mungkin jentera-jentera kita dapat gunakan bila kita berada di lapangan nanti bila kita berperang di lapangan nanti insyaAllah sebelum kita bercakap tentang isu izinkan saya menyentuh beberapa perkara tentang persiapan kita sebagai jentera dalam PRU ke-14 ni benda pertama yang perkara pertama yang selaya sentiasa fokuskan kepada jentera kita adalah keperluan untuk kita fokus 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 kita perlu jelas bila kita bila kita nak berperang kita tahu kat mana medan dia kita tahu bagaimana strategi untuk memenangi peperangan tersebut kita susun strategi kita susun pergerakan kita tetapi pastikan apabila kita bergerak kita sentiasa fokus kepada tujuan asal kita ke medan tujuan asal kita ke medan ialah untuk menang fokus dalam perang pilihan raya PRU-14 ni fokus kita adalah untuk menumbangkan kerajaan barisan nasional fokus perlu jelas jika kita lihat ini adalah pertama kali cik him cakap tadi ya bahazif cakap gabungan gabungan parti DAP Keadilan Amanah dan PPM saya susun ikut seniority seniority parti mana yang tubuh dahulu bagaimana parti yang telah lama ditubuhkan DAP contohnya dan kemudiannya Keadilan dapat bersama-sama duduk dengan parti yang baru ditubuhkan parti Amanah dan kemudiannya PPPM jika kita tengok ini bukan sesuatu yang mudah terutamanya di kawasan majoriti orang Melayu kita pada asasnya menumpukan kepada pasaran yang sama kita tengok di kawasan majoriti orang Melayu Amanah Keadilan atau PPPM pasarannya adalah orang Melayu jelas jadi untuk membentuk satu gabungan untuk memastikan kemenangan kita memandangkan gabungan ini baru orang Melayu kata sedangkan lidah lagi tergigit sedangkan lidah lagi tergigit jadi saya mohon sangat-sangat saya mohon sangat-sangat di ketereh ni kalau tengok semua tempat di ketereh ni antara Pakatan Harapan yang paling aman dan damai kita teruskan terus bergerak sebagai satu pasukan tidak ada lagi PPPM tidak ada lagi Amanah tidak ada lagi keadilan kita bergerak sebagai satu pasukan Pakatan Harapan fokus kita jelas kita ingin tumbangkan kerajaan balisan nasional fokus perlu jelas bila fokus kita jelas perkara-perkara remeh perkara-perkara kecil kita akan ketepikan saya balik saya selalu bercerita saya di Australia 20 tahun saya balik sanggup tinggalkan keluarga di sana berulang alih sedap dimana saya tidak perlu melakukannya ini satu pilihan dan saya memilih untuk melakukannya dan ini bukan main-main saya balik ke sini niat saya tujuan saya adalah untuk pastikan dalam PRU 14 kerajaan barisan nasional akan tumbang jelas fokus saya jelas sebab itu kadang-kadang timbul isu remeh saya ketepikan fokus adalah untuk tumbangkan kerajaan barisan nasional itu perkara pertama yang kedua saya ingin bercakap tentang isu saya ingin bercakap tentang bagaimana jentera-jentera perlu menjelaskan atau menangani isu-isu semasa Dr. Nafi sebut tadi dalam ceramah barisan nasional di ketereh malam tadi seorang penceramahnya menyebut nama saya Ibnu Jidin tak ada masalah dan penceramahnya juga menceritakan bagaimana dia kata dalam ceramah saya dimacang dia kata saya sebut dalam tahun ini saya balik 8 kali dia kata tak logik dalam tahun ini baru 2018 saya balik 8 kali saya nak bagitahu balik maklumkan saya tertinggal perkataan setahun ini setahun ini maknanya dalam setahun saya bergulamang dalam PPBM dalam setahun saya bergulamang dalam PPBM saya ulang alik daripada hobat ke sini sebanyak 8 kali dia cuba berserahkan isu kononnya saya menipu kata tahun ini saya dah balik 8 kali saya kata saya tertinggal perkataan setahun jika kita lihat apabila saya berceramah di macam saya menyentuh semua fakta-fakta dan fakta-fakta ini tidak dijawab apa yang saya sentuh tidak dijawab 1MDB tidak dijawab isu jualan murah saya terangkan tidak dijawab yang dijawab katanya saya balik 8 tahun dalam tahun ini habis tak ada isu apa yang lagi menarik yang malam tadi baru soldadu dia yang malam tadi soldadu dia Abang Aziz tunjuk pada saya saya pada dalam grup itu juga dalam grup satu grup whatsapp dalam satu grup whatsapp ini ini daripada ketua penerangan UMNO Malaysia bukan jalan-jalan orang yang juga merupakan ketua UMNO bahagian Keterih yang juga merupakan ahli parlimen Keterih yang telah berada dalam politik selama hampir 40 tahun 40 tahun dalam politik saya masuk politik tak sampai setahun saya dapat watikah 14 Februari 2017 tak sampai setahun masuk politik nak tahu apa nuang musuh cerita dalam grup saya baca sikit dia kata dia bercakap tentang saya balik 8 kali tadi dan ayat terakhir dia kata ambor ambor hitung pula regal tiket saya kata balik lapikali ni nuang musuh tulis dalam whatsapp grup ni dia kata ambor hitung pula regal tiket lapikali jadinya nebelah trip 3,000 satu trip dah dekat 50,000 tiket saja dia kata dia kira trip pun salah dah menggara saya daripada KL tu ke Melbourne ke Hobart pula tapi tak apalah cuma saya nak katanya dia kata dah dekat 50,000 tiket saja hebat hebat saya nak bagitahu Anwar Musa 50,000 atau lebih benar tiket saya dah lebih Anwar Musa salah kira lebih daripada 50,000 tetapi setiap scene yang saya gunakan adalah dari simpanan saya saya nak bagitahu Anwar Musa saya nak bagitahu Anwar Musa satu scene pun saya tak ambil duit rakyat saya nak bagitahu Anwar Musa saya nak bagitahu Anwar Musa duit ini bukan daripada duit yang 1.2 juta JDT bayar kepada Khafa untuk beli gadang saya nak bagitahu Anwar Musa Tuan Ku Maghota Johor tanya ke mana perginya duit 1.2 juta yang kita guna yang JDT bayar kepada Khafa TMJ minta Anwar Musa jawab dia tak jawab mungkinlah dia tak dengar video itu saya bawa balik ke ketereh kepada ahli-ahli UMNO sahabat saya yang ada kat luar itu saya tahu ada ramai pergi bagitahu Tan Sri saudara saudari kata jawab soalan yang TMJ bagi ke mana 1.2 juta saya belanja 50 ribu setiap sen adalah dari persimpanan saya tidak ada kaitan dengan PPRT tidak ada kaitan dengan Mara tidak ada kaitan dengan projek Terlumas itu saya gunakan untuk berjuang kerana rakyat biar saya berhabisan biar saya berhabisan kerana saya yakin saya berada pada jalan yang benar sedara sedari saya ni dalam UMNO saya pernah menjadi pengurusi kelab UMNO luar negara untuk Australia dan New Zealand dan saya Australia 20 tahun tak perlu untuk saya balik buku bank awal kapol dudak dudak berhabisan bukan setakat tenaga tinggalkan keluarga dari segi keuangan parti saya parti miskin bukan macam UMNO saya buat semua ini kerana saya yakin kerajaan yang ada pada hari ini telah hampir hancur merosakkan urus takbin negara saya tak nak ulang isu 1MDB telah banyak kali saya ulang isu 1MDB saya akan sentuh sedikit lagi cuma saya nak cakap apa yang saya lakukan adalah apabila saya bertabayun tuan-tuan dari seorang keluarga yang asalnya keluarga UMNO arwah cikgu Jidin ayah saya orang keluar UMNO orang tahu saya besar keluarga UMNO saya berjuang untuk UMNO PRU13 saya balik ambil cuti 2 minggu guna bayar tiket sendiri balik niat saya nak tolong UMNO Kelantan tak percaya pergi tanya Tok Pak tak percaya tanya Tok Pak sekali lagi UMNO tak beri kat saya 10% pun tapi masa tu saya rasa UMNO berada pada jalan yang benar tapi pada hari ni saya tinggal kat UMNO UMNO dah rosak UMNO dah hancur jadi kalau saya ni boleh tinggalkan UMNO boleh kembali ke tanah air untuk bersama dengan saudara-saudari apatah lagi orang UMNO kat luar tinggal-tinggal lah kalau ada seorang dua tinggal-tinggal lah tak tinggal pun tak apa tak tinggal pun tak apa sayang nak tinggal tapi undi bagi kepada kita bagi kepada Pakatan Harapan jadi kembali balik kepada poin yang saya nak sampaikan adalah tentang isu seperti saya cakap tadi bila kita bercakap kepada rakyat biarlah isu yang kita sampaikan itu adalah isu yang jelas yang benar dan tidak menyerang peribadi sesiapa rakyat pada hari ini tidak bodoh kita jangan underestimate rakyat kita jangan underestimate orang keteris itu utamanya orang keteris ini cerdik 1999 Ustaz Muhammad Masdapa kalahkan Anwar Musa 2004 orang keteris bagi peluang kepada Haji Alwi daripada Barisan Nasional 2008 orang keteris bagi peluang kepada Abiyazik daripada PKR 2013 orang keteris bagi peluang last ngelah dah tu ngelah dah takde dah orang keteris bagi peluang ngelah ke Anwar Musa PRU 14 milik kita keteris insyaAllah insyaAllah itu poin kedua yang saya nak sampaikan poin yang ketiga yang saya nak sampaikan adalah kepentingan ada betapa peripentingnya kita ke bawah jumpa rakyat jelaskan bahawa menukar kerajaan dalam pilihan raya bukanlah sesuatu yang ganjil nak tukar nak tukar kerajaan dalam pilihan raya benda tak pelik benda tak pelik orang kelata buat dah orang kelata buat dua kali dah orang terganung buat dah orang kedah tukar dah orang selangor tukar dah orang pulau pinak tukar dah orang peruk tukar dah menukar kerajaan tak ada masalah undi di tangan kita ini yang kita kena sampaikan kepada pengundi-pengundi di Keteri nak tukar kerajaan tak ada masalah saya selalu sentuh pertukaran kerajaan di serata dunia kita ni kerajaan pusat tak pernah tukar sebab tu orang kita takut orang Malaysia takut nak tukar sebab kerajaan pusat ni tak pernah kena tukar boleh kita tukar sekali insyaAllah tak pernah tukar bila tak pernah tukar maka kerajaan yang ada akan menjadi selesa tak ada tukar tak ada orang kacar dia sorry tak ada orang kacar ikut dia nak buat lah itu yang berlaku pada hari ni tak pernah ditukar dia suruh sedap dia suruh wak wana orang yang akan sokong dia saya selalu sebut contoh di negara luar di United Kingdom tukar kajian labor konservatif labor konservatif labor konservatif di Amerika Syarikat Democrat Republican Democrat Republican Democrat Republican Tukar di Australia labor coalition labor coalition tukar Australia 10 tahun tukar Perdana Menteri 7 kali tak ada masalah apa pun Indonesia tukar berapa kali lepas Gusdo jatuh lepas lepas Suharto jatuh berapa kali tukar kerajaan berapa kali tukar parti tak ada masalah ini yang kita perlu sampaikan pada rakyat kat bawah ini yang jentera-jentera perlu tekankan tukar kerajaan yang mana jadi cikgu tetap jadi cikgu yang mana jadi polis tetap jadi polis yang mana dapat amanah ikhtiar tetap dapat amanah ikhtiar yang mana dapat tekun tetap dapat tekun yang mana kerja kemas kerja kemas yang mana kerja dengan kerajaan kerja terus tidak ada masalah kerajaan yang baru dibentuk bukannya dibentuk untuk membalas dendam perlu dijelaskan sebab di kampung kadang-kadang orang takut saya ni penerima amanah ikhtiar kalau kalah habis tak habis kita akan tingkatkan lagi kita akan improvekan kita akan tambah baik sistem yang ada ini yang kita nak jelaskan kepada rakyat rakyat sebenarnya dah bersedia percayalah cuma takut bukan dia sayang sangat pada barusan nasional dia takut kita inilah jentera-jentera yang perlu turun untuk jelaskan kepada rakyat tak perlu takut ada yang kata dia mainkan isu sebelah sana dia kata undi kita kerajaan boleh check Tan Sri Rashid sendiri dari SPR cakap there is no way tiada cara kerajaan dapat tahu siapa undi siapa no way jelaskan kepada rakyat tak perlu takut hanya apabila ketakutan ini hilang barulah mereka berani untuk berubah dan tugas untuk menghilangkan ketakutan ini berada di bahu kita jika kita lihat sebelum ini Anwar Musa sentiasa mainkan isu DAP kalau pergi google anak-anak muda pergi google search Anwar Musa DAP keluar cerita macam-macam hari-hari Anwar Musa duduk kecepat DAP isu lemkek siang jadi Perdana Menteri kononnya akhirnya apabila Pakatan Harapan menamakan Ton Dr. Mahathir sebagai calon Perdana Menteri senyap senyap orang putih kata senyap senyap takde isu cuba kita tengok macam mana cara UMNO dan Barisan Nasional nak takutkan rakyat cara mereka gunakan pada hari ini adalah cara untuk takutkan rakyat jadi inilah peranan yang jentera perlu mainkan jelaskan kepada rakyat tak perlu takut sebab itu dalam setiap ceramah saya saya sentiasa tekankan kepada tukar tak perlu takut kalau kita nak tumpangkan Barisan Nasional seramai ini tak cukup tak cukup kita nak tumpangkan Barisan Nasional buat ke mana? kena Pakat Kecek belakang mulai hari ini turun ke bawah Pakat Kecek PRU 14 kita nak tukar kerajaan kita nak jatuhkan Barisan Nasional dalam PRU 14 hari-hari kecek benda tuluk pergi ke kedai kopi kecek benda tuluk kalau orang kata eh takut 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 ambok dan ini berlaku di kalangan jentera kita sendiri takut kau DAP contohnya kadang-kadang jentera kita ni pun eh takut takut DAP meneng DAP nak meneng kat mana? Tanding pun 35 kursi di sebenarnya 35 kursi nak meneng kat mana? kita PBBM 52 kursi PGR 51 kursi Amanah 27 kursi capuh Melayu berlakon berlaku berapa ratu orang yang ada yang takutkan kita ni adalah UMNO saya selalu cerita pada orang bawah pada pengundi-pengundi saya kata kalau tak nak bagi nak hilangkan ini babak DAP meminta cukup mudah tak ada isu apa pun yang UMNO takut contohnya bila PBBM bertanding di 52 kursi dia takut 52 kursi ni semua dia kalah itu yang dia takut buktak timur isu DAP dia takut 52 kursi di PBBM contohnya yang PBBM bertanding dia akan kalah kalau kalah tinggal berapa kursi je kalau kalah dia tinggal berapa kursi je itulah yang dia takut itu yang dia takut tapi untuk memastikan dia menang dia takutkan kita dengan isu lain jadi jangan dipodohkan jelaskan kepada rakyat itu adalah tanggungjawab kita jadi itu tiga perkara yang saya tekankan pertama sekali adalah fokus kedua isu-isu remeh tak perlu dipermainkan kerana rakyat telah jelas kita perlu jelaskan isu berdasarkan fakta kita jelaskan jangan jadi macam dia saya dengar ceramah semalam di kedai ketirik apa dapat apa fakta yang ada apa fakta yang ada dalam ceramah malam tadi masuk amnah jadi ustaz tiba-tiba jadi ustaz pun ada apa faktanya isu 1MDB apa faktanya dia quote seorang cakap seorang cakap saya minta dia tanya kawan tu apa kawan tu tahu pergi tanya balik satu dunia menyiasat 1MDB dia quote seorang seorang kata takde apa dia quote seorang satu dunia cek dah 1MDB ni Amerika ambil tindakan Singapura ambil tindakan Switzerland ambil tindakan tokeh seorang ni yang betul Singapura pada Amerika pada tak mungkin tak mungkin sebab tu akhir sekali Najib pun mengaku bahawa 1MDB adalah satu kegagalan dia tak mungkin jadi saya rasa itu sahaja yang nak saya jelaskan maka saya amat berharap semoga sahabat-sahabat tuan-tuan perempuan jentera kita ni pakat-pakat lah bersatu pakat-pakat lah fokus jelas halatuju kita jelas halatuju kita takde halatuju lain dah dalam PRU 14 kita ingin tumbangkan barisan nasional insyaAllah sekian wa bila itafu al-hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa alaikum wassalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh terima kasih kepada saudara Dr. Razibijidin berdahulu saya minta maaf Dr. sebab masa saya panggil nama dia tadi orang lain saya sebut pelakar jawatan jadi audio ni saya tak sebut walaupun tak sebut amayakin orang yang kena berlaku dia sebagai ketua bahagian PBB yang ketereh minta maaf banyak bila saya fokus kepada percakapan Dr. Razib Dr. Razib memfokuskan kepada kemenangan pilihan raya ke-14 mana kata kita wakija kena fokus kepada ke arah kemenangan sama ada kita amanah sama ada kita keadilan sama ada kita DAP sama ada kita PBBM semua kita berada satu di bawah satu pakatan harapan mesti kena fokus untuk benar itu kerja kita jadi banyak dah poin-poin dia beri lagu mana cara corak kerja kita nak bagi kakak rasa benar terik jadi begitulah seterusnya kita menjepuk pencerama kita yang terakhir serta merasmikan majlis kita pada malam ini majlis menjepuk datuk minta mahal pasal tadi plan nilai jadi sebelum itu kita menjemput Mr. Tan Ahwang wakil pengurusi bukan Melayu Pakatan Harapan Negeri Kelantan majlis dengan segalanya menjemput dan mempersilahkan How Graph sangat tinggi 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 Yang saya hormati Datuk Sosmi Miah Pengarah Pilihan Raya PH Negeri Kelantan Saudara Aziz Kadeh Ketua Keadilan Negeri Kelantan Dr. Razie Ketua Bersatu Ketereh Dr. Hanabi Pengarah Pilihan Raya Pakatan Harapan Ketereh Ustaz Cikbrahim Naib Pengurusi Parti Amanah Kelantan Kepimpinan Pakatan Harapan Dari pada Ketereh Dan seterusnya Tuan-tuan dan puan-puan Yang saya hormati Selamat malam dan Salam sejahtera Jadi saya ni Adalah orang baru Kalau kira Baru dalam politik Saya dulu adalah Pegawai Kerajaan Jadi dulu Tugas sebagai Timbalan Pengarah Immigration Di KLIA Jadi apabila berhenti Kerja tu Dia orang tawarkan Untuk jadi Ahli majlis Jadi masa tu lah Sayanya Berkecimpung lah Orang kata dalam Politik Pasal apa? Pasalnya saya Apabila balik Mari duduk Di klater tu Kita rasa Berminat dengan Cara Pemerintahan Tuguru tu Jadi 2013 Hingga 2015 Saya jadi Ahli majlis Dan Selepas tu Duduk Siniap tu Amanah pula Offer suruh Masuk ke Amanah untuk Bergi aktif Jadi Saya pergi aktif Diberi saya pula Tanggungjawab ni Sebagai Pengarah Pilihaya Antara kau Yang mana Benda ni adalah Baru bagi Pada Saya lah Jadi Saya kena pergi Cari di Semua 14 Kawasan Parlimen ni Untuk cari Wakil Bukan Melayu Jadi Setiap hari Setiap malam Saya duduk Pusing Pusing mari Nak masuk Kawasan Cina semua Jadi Untuk maklumannya Di Kuklanah ni Saya dah Dua kali Masuk Masuk Mari Yang pertama Mari jumpa Dia orang tak Bagi masuk Di Taman Puspar Lepas tu Yang kedua tu Mari Bicam Bicam Pula Dia orang benar Pula Jadi Baru ni Dr. Razie pun dah Beritahu saya Akan Dibuat Majlis di Taman Puspar Dan Saya yang akan Ada dengan Tim-tim saya Saya dah dapat Lantik Seramai Sepuluh orang Daripada Parlimen Sepuluh Sepuluh Parlimen dah Di negeri Kelantan ni Jadi tinggalnya Empat lagi Yang saya tak boleh Jadi saya akan Cubalah Membuat Kerja Mana yang telah Diberi Tanggungjawab Pada saya Amanah yang telah Diberi Walaupun susah Kita akan Cuba Kerana Apa Kerana Tujuan kita Adalah Untuk Mengambil Alih Putrajaya Dan juga Negeri Kelantan Darun Nain Kerana Banyak Sangat dah Cerita-cerita Di Kira-kata Kerjaan Federal Buat ni Dengan GST lah Dengan Subsidi Dipotong lah Dengan Harga Minyak Tak menentu lah Dengan Kejatuhan Ringgit Menyebabkan Bayar naik Tapi betul lah Dia ada BN Dulu Kita Duk Katanya Barang naik Itu betul dah Jadi Pada Jentera-jentera Semua Sebab Bagaimana Yang Diterangkan oleh Percuamah Kita Dahulu Itu Kita Sekarang Adalah Pakatan Harapan Tak Perlulah Duk Kata Eh Nanti Bolehkan Bersatu Di sini Amanah Taksir Buat Kerja Pula Keadilan Mengajuk Pula Jangan itu Gitu Tujuan kita Adalah Satu Untuk Menjatuhkan Kerajaan Barisan Nasional Dan juga Kerajaan PAS Di Kelantan Dan kita Dengan Ada Pemimpin Pemimpin Kita Yang mana Yang Dah Terbukti Terbukti Mampu Membangunkan Negara Dengan Dr. Mahathir Umur 93 Tahun Sepatutnya Tun Untuk di rumah Dah Jadi Kita Pakat-pakat Fikir Pasal Apa Orang Umur 93 Tahun Kena Mari Beriat Balik Dalam Politik Kerana Tun Yang Angkat Datuk Seri Najib Dan Datuk Seri Najib Sekarang Merunduh Meruntuhkan Negara Jadi Dia terpaksa Kena Membetulkan Balik Jadi Saya harap Tuan-tuan Dan Puan-puan Semua Pakat-pakat Pekerja Dan Saya percaya Kalau Kita Akan Lakukan Perkara-perkara Dengan Bersungguh-sungguh Kita akan Berjaya Nanti Sekianlah Terima kasih Terima kasih Kepada Saudara Mr. Stan Tadi Di atas Ucapan Beliau Jadi Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Beri sokongan Dan Bekerja Untuk Satu Matlamat Yang mana Untuk Menumbangkan Kerajaan Yang ada Tukar Kepada Kerajaan Baru Terima kasih Mr. Tan Majlis Seterusnya Menjemput Datuk Sazmi Miah Selaku Pengarah Pilihan Raya Pakatan Harapan Negeri Kelantan Merangkap Ketua Bahagian Macang Untuk Memberi Ceramah Dan juga Seterusnya Merasmikan Majlis Kita Pada Malam Ini Iaitu Perasmian Jentera Pilihan Raya Pakatan Harapan Parlimen Keterih Majlis Menjemput Dan Mempersilahkan Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Rabbil Alamin Assalatu Assalamu Ala Ashrafil Ambiya Wa Musalin Wa Ala Alihi Wa Sahbi Ajmain Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Sejahtera Yang saya Hormati Saudara Pengacara Majlis Yang Berbahagia Tuan Haji Abdul Aziz Kadeh Timbalan Pengurusi Pakatan Harapan Negeri Kelantan Yang saya Hormati Saudara Dr. Razijidin Wanita Kita main Parti 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 Gapau Gapau Kita main Parti 5 tahun Sekali Iaitu Nak Menang Pilih Hari Raya Itu Itu Formula Formula Yang sangat Mudah Kita main Parti Nak Menang Pilih Hari Raya Apakah Kita main Parti Ini Nak Balah Ataupun Ataupun Dari Perlembaga Parti Parti Kita Ada Tulis Bahawasanya Mereka Kena Balah Sama Sediri Mereka Berbuk Jawatan Mereka Kena Body Dan Nak Jadi Calum Ataupun Mereka Kala Gila Kalau kita Turuk Parti Lagi Itu Jadi Sebenarnya Kita main Parti Mereka Parti Sebab Dengan Menang Pilih Hari Raya Sahajalah Kita Boleh Menubuhkan Sebuah Kerajaan Jadi Maksudnya Kita main Parti Sebab Kita Nak Menang Pilih Hari Raya Sebab Kita Nak Tubuh Kerajaan Balik Semula Sebab Kita Nak Tulung Rakyat Ini Kadang-kadang Kita Dengan Main Parti Kis 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 Nak Projek Nak Jawatan Jadi Itu Tak Betul Niat Tidak Betul Maka Hasilnya Pun Tidak Betul Juga Kalau Boleh Hasil Jadi Tak Berkah Boleh Hari Esok Habis Jadi Alhamdulillah Puak-puak Kita Main Parti Parti BAP Parti Peribumi Amanah Dan Juga Keadilan Bersama-sama Bersama-sama Menubuhkan Satu Gabungan Jadi Kalau Nomor 4 Ni Walaupun Ada Setengah Budaya Kata Nomor 4 Ni Tapi Dalai Islam Nomor 4 Ni Amat Afdal Sekali Eh 4 Dia Bukin 13 Dalai Barisan Nasional Kita 4 Khusi Kaki 4 Ak Ak Kata Rakyat Mula Tiga Kaki Tiga Itu Yang Begoyah Kuat Itu Kita Leni Pak Pati Kusi Kaki Pak Api Air Tanah Angin Pak Dini Pak Utara Selatan Timur Barat Pak Muka Kak Pak Miha Midak Pak Alif Lam Lam Pak 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 Banyak Lagi Kita Boleh Bila Benda Pak Karo Pak Mazhab Dalai Selain Pun Juga Jadi Dari Segi Nama Dari Segi Kekuatan Kita Pak Kekuatan Harapai Ni Tidak Sepapas PAS Tiga Tak Rukuh Um Mula Dia Betul Pak U M N O Lali Rabah Jadi A M E N U Am N Jadi Maksudnya Kita Ada Di Pekat Atas Kita Boleh Bersatu Kita Boleh Duduk Bersama Sama Kita Ada Hormat 92 Tahun Tak Hormat Dia Sebagai Pemimpin Tapi Hormat Dia Sebagai Ketua Boleh Duduk Bersama Dengar Orang Dia Kata Apa Dia Balas Mula Dengan Anwar Ibrahim Patut Ketuk Kita Giju Puaya Kita Bersalah Merendah Diri Sekiranya Tak ada Sebab-sebab Yang Lebih Tinggi Daripada Itu Iaitu Untuk Menyelamatkan Negara Kita Malaysia SCA Ketua Kita Duk Bawah Duk Pakat Pahlaw Bawah Duk Pakat Pahlaw Duk Datah Tunjuk Teladan Yang Terbaik Bekas Perdana Menteri Bekas Timbalan Perdana Menteri Ada Dua Bekah Menteri Besar Ada Bekah Menteri Ada Duk Jadi Menteri Besar Lagilah Ada Bekah Ahli Parlimen Ada Bekah Esko Negeri Ada Gapah Lagi Tak cukup Alik kita Ni Nak Tak ada Dah Tak cukup Dek Kakak Kita Sudah Lengkap Dan Kita Sudah Mempunyai Perancangan Perancangan Yang Boleh Membawa Malaysia Balik Kepada ASA Bukan Bukan Super Leng Sakit Tekok Dah Hama Hari Tak boleh Nak beli Dahir Nak Ayat Wah Rasa Jadi Tak Sedap Os Kek Hikam Ah Budok Hikam Hikam Ahli Beli Tek Lalu Tek Nama Rimah Lagi Hikam Beli Hot Topuk Dulu Hot Topuk Ni Hikam Kecing Tidak Popo Korwin tak jadi lah, tak boleh sebab ahli parlimen sini dia buat eh dia tu eh meh-meh danasor yang ada politik lah amba rajin panggil dia ikut buruk pal lah mula sebab tu paklo ni dia duduk marah amba ni cuma mungkin dia tak setuh lagi lah cuma amba tukar lagi ni antara ketuk dengan taik di mana sah dia ni jadi maksudnya pada pilihan raya kedatai ni kita yang menentukan nasib kita setiap undi yang kita beri tu adalah untuk masa hadapan mungkin sebelum pada ni setiap undi itu adalah terima kasih kepada kerajaan terima kasih kepada mereka yang telah memberi kepada kita tapi lima tahun lepas ni tak wiga pun satu habis ni ambil orang kita licin lah kita ni nak wik ketah dua ayat dua puluh say sikit 2013 ni tujuh lagi gula sias tengah sekali 2013 lani tiga ria kokok segi lah enggak bareng tak berapa ni oh matut lagi ni tapi banding banding cuba banding cuba banding 2013 takde JST 2018 2018 2015 dia start JST 2013 semua subsidi kita ada lagi lani takde sahabuk ada subsidi adik kakor enggak kita nak pakoh ke dia apa lagi dia nak suruh orang lain tu pakoh dia takde jentera kena wayak ke orang kapal wayak kepada pengundi sebab kita nak undi ni undi kita jadi maha buka boleh tiap-tiap tahu lima tahun sekali lima tahun akhirnya nak buat gitu yang akan undi ni buka-buka dia UMNO ni dia tak jadi parti bukan parti politik percaya lah ke UMNO ni tak lama lagi akan tubik gedung pasaraya UMNO kerja dia gapal lima tahun sekali dia buka kedai jual bagi murah oh gila mu meretuh weh duk badi dia nak jual supaya supaya ekosih patah timur tak lama lagi teren yang merasa ada pasaraya UMNO buka lima tahun sekali gamah Anwar Anwar Musa duk-duk berah ni Anwar Musa berah grade 15% janggut tak tak so haa 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 beras wangi siam Anwar Musa haa tu dia begini dengan big LV haa big LV dia nak oyak kodok terhazir tu dia komen eh big dengan jel dia tu dia nak 100 ribu 50 ribu ada lagi cucu 50 ribu 50 ribu duit diri 50 ribu tarik tak tahu siapa ni Anwar tak tahu mana bos tak kak gaji bos tak kak gaji Ali Parlimen Anwar Ali Parlimen tak boleh urak urak tak boleh urak gaji 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 7 ribu dalam Ali Parlimen klik seminggu tak apa seminggu habis 5 ribu dah dengan biar api biar air taliput mario pecoh tayar botok macam-macam tu jadi adik kakak undi kita pada kali ini undi yang amat mahal jangan kita kata undi kita negar murah setahu sekali boleh dah 5 tahun sekali dah 5 tahun kehadapan kalau kita nak mengundi kita kena tengok 5 tahun berlaku supaya kita boleh serah 5 tahun kehadapan ni lah mana pulak sebab kita ada puluh pulak 5 tahun lepas pada ni jadi kita tengok belakang 2013 lagi ni kehidupan kita boleh lagi isyak dahil 2018 amal tidak saat lah mana tapi LD sebelah yas tengok tapi amal popok kita ni saat saat menunggu saat dan ketika nak mabuh BN jadi kita tengok 5 tahun depan ni lah mana kita nak kita nak GST lagi ke no kita nak naik lagi ke tiap tiap minggu naik baru baru beli baru baru ni minggu sebelum pada tu beli baru 5 tahun naik sekali 1 2 minggu depan tu naik 8 2 minggu sekali lagi 10 eh kajak apa dia gapa masalah rakyat ni dia tidak dia tidak cana yang gapa rakyat nak ni dia tak cana dia kakak gapa dia buat gapa komplain kita ni dia dengar kita komplain kita gendah tak wak gapa satu kita komplain GST dia tak wak gapa satu kita komplain bahagian maha dia tak wak gapa satu kita komplain budak sekolah nak pergi tak tak beasiswa dia tak wak gapa satu kita komplain ubah di spita tak dia tak wak gapa satu gapa dia buat ha kita tak sebab benda tu ada kepentingan dia dia wikita gapa dia eh ada rakyat 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 api laju daripada tupak gikok kelir ada rakyat 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 ada rakyat rakyat dengar kajik yang bawa saja wih yang bonok rakyat 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 no mak Play atak boco rakyat rakyat no rumah rakyat boleh beli rakyat rakyat monkey can 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 rakyat cannot rakyat rakyat jual gore Pedro he deper pagar lima puluh lima